Intro Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhut menyebutkan Vaksinasi polio di Kota Pekanbaru hingga kini masih berlangsung Berdasarkan data Dinas Kesehatan, capaian vaksinasi polio tahap kedua baru sebanyak 37% PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhut menyebutkan Pada pemberian vaksin polio dosis kedua di Kota Pekanbaru, capaiannya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pemberian vaksin polio dosis pertama Yaitu baru mencapai 37% Rendahnya capaian tersebut diklaim Ingot terjadi karena beberapa faktor Di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemberian vaksin polio dosis kedua kepada anak Menurutnya banyak masyarakat yang merasa sudah cukup memberikan vaksin dosis pertama kepada anak Padahal vaksin polio dosis kedua sangat diperlukan untuk mencapai perlindungan maksimal Yang pertama kan polio tahap kedua ini tidak menghentikan tahap pertama Jadi yang dosis satu tetap berjalan bagi yang belum terakses Sementara yang tahap kedua kita sudah mulai juga yang sudah mendapat dosis pertama Dosis pertama sampai hari ini sudah 58% lebih Sedangkan untuk dosis kedua itu sudah 37% lebih Masih, masih, nanti sore kita insya Allah akan melaksanakan evaluasi Modep dengan pusat Memang di dosis kedua ini kan terkesan agak capaian kita agak lambat Dibanding dosis pertama ya Karena memang mungkin ada pemahaman yang belum pas Ada yang merasa sudah vaksin pertama yaudah ternyata kan dia dua kali Dinas Kesehatan Kota Pekan Baru akan melakukan tracking terhadap anak yang belum mendapatkan vaksin polio dosis kedua Untuk mengoptimalkan capaian Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan